Presiden Jokowi Dodo telah mendatang tangani peraturan Presiden tentang pengesahan persetujuan Flight Information Region atau FIR Indonesia dan Singapura. Menurut Kepala Negara, kesempatan ini merupakan langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia yang ada di Natuna dan Kepulauan Riau. Melalui rilis yang disampaikan oleh Sekretaria Presiden pada Kamis kemarin, Kepala Negara telah mendatangani peraturan Presiden tentang pengesahan perjanjian FIR, Indonesia, dan Singapura. Kesepakatan ini merupakan langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia yang ada di Natuna dan Kepulauan Riau. Lebih lanjut Presiden mengatakan bahwa ruang udara Indonesia yang berada di atas Kepulauan Riau dan Natuna telah lama dikelola oleh Singapura. Berkat kerjasama semua pihak, saat ini pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna kembali kepada NKRI. Dengan demikian, hal itu menambah leluasaan Flight Information Region atau FIR Jakarta menjadi 249 575 km persegi. Dengan adanya kesepakatan pengelolaan FIR tersebut, selain menegaskan kedaulatan ruang udara Indonesia, Presiden juga menyampaikan sejumlah manfaat lainnya, antara lain meningkatkan jaminan keselamatan dan keamanan penerbangan. Selain itu, pengelolaan ruang udara juga bisa meningkatkan pendapatan negara bukan pajak. Lebih jauh lagi, Kepala Negara menyatakan bahwa pengelolaan FIR di atas udara Natuna dan Kepulauan Riau harus bisa menjadi momentum untuk modernisasi peralatan navigasi penerbangan dan pengembangan SDM yang ada di Indonesia. Sudah lama ruang udara kita yang berada di atas Kepulauan Riau dan Natuna dikelola oleh Singapura. Dan berkat kerja keras semua pihak, kita telah berhasil mengembalikan pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna kepada NKRI. Dan ini menambah luasan Flight Information Region Fair Jakarta sebesar 249.575 km persegi. Alhamdulillah saya telah menandatangani peraturan presiden perpres tentang pengesahan perjanjian FIR Indonesia dan Singapura. Kesepakatan ini merupakan langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia yang sekaligus meningkatkan jaminan keselamatan dan keamanan penerbangan. Untuk diketahui perpres yang ditandatangani Presiden Jokowi adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun 2022 tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang penyesuaian batas antara Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura. Perpres tersebut telah diundangkan pada 5 September 2022. Turut mendampingi Presiden saat menyampaikan pernyataan ini di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Menotelis melaporkan dari Batam. Lalu pertanyaannya adalah sebelum dibuatnya perjanjian FIRI ini Pak apakah sudah dilaksanakan penilaian dia?